Sampai jumpa di video selanjutnya Dan semoga puasanya lancar sampai lebaran nanti Dan seperti tahun kemarin guys Aku tuh berencana untuk bikin konten menu-menu buka puasa yang simple-simple Nah untuk video aku kali ini guys Untuk opening di awal puasa kita kali ini Aku mau bikin 5 minuman segar untuk berbuka puasa Yang tentunya itu low budget Jadi itu murah meriah Dan bikinnya itu gampang banget Misalkan kalian buka puasanya mepet aja Kalian masih bisa bikin minuman ini Karena memang bener-bener gampang banget Dan rasanya itu seger banget Pas atau cocok untuk berbuka puasa Oke langsung aja aku mau kasih tau bahan-bahannya itu apa aja Dan aku mau praktekin langsung ke kalian Untuk es yang pertama dulu Ini tuh es semangka susu Untuk es semangka susu Bahan yang pertama itu buah semangka Yang udah aku potong dadu kayak gini Untuk ukurannya sesuai selera kalian aja Lalu bahan yang berikutnya Aku pake susu full cream Dan aku pake dari ultramilk Yang warna putih Bahan yang ketiga Aku pake sirup coco pandan Dan ini tuh dari marjan Yang terakhir tentunya menggunakan es batu Terima kasih telah menonton Lanjut aku mau bikin es yang kedua Yaitu es jeruk selasi Kalian bisa langsung lihat bahan-bahannya Dan juga cara bikinnya Untuk es yang kedua Ini bahannya kita butuhkan Buah jeruk peras seperti ini Lalu bahan yang kedua Yaitu biji selasi Ini udah aku rendam dengan air hangat Lalu untuk bahan yang ketiga Yaitu gula pasir Dan yang terakhir Es batu Terima kasih telah menonton Next untuk es yang ketiga Ini tuh gak kalah segernya Aku mau bikin es belewah Langsung aja kalian lihat bahan-bahannya apa aja Dan aku mau tunjukin sekalian cara bikinnya Untuk es yang selanjutnya Ini aku pake buah belewah Yang udah aku serut Lalu aku pake cincau hitam Atau kalo bahasa solo Ini namanya janggelan Lalu untuk yang berikutnya Aku masih pake biji selasi Untuk pemanisnya Aku menggunakan sirup koko pandan lagi Dari marjan Ini kalian bebas kalo mau pake merk lain Dan yang terakhir tentunya es batu Terima kasih telah menonton Lanjut yang berikutnya Lanjut yang berikutnya guys Ini tuh es yang murah meriah banget Karena bahannya itu memang murah meriah banget Tapi rasanya seger banget Cocok pokoknya kalo untuk berbuka puasa Yaitu es timun selasih Caranya gimana? Kalian bisa langsung simak video aku Bahan yang pertama Gunakan buah mentimun yang udah diserut Seperti ini Dan jangan lupa kalian hilangkan biji mentimunnya Lalu aku pake nata de coco Dan masih menggunakan biji selasi Lalu gunakan jeruk peras Atau kalian juga bisa pake jeruk kunci Untuk sirupnya aku pake yang rasa melon Dan yang terakhir es batu Lanjut untuk es yang terakhir Ini juga gak kalah legendnya Yaitu es kuwut Dan ini tuh buat kalian yang suka buah kelapa muda Pasti familiar banget dengan es kuwut ini Karena salah satu ciri khasnya itu Menggunakan buah kelapa muda Caranya gampang banget juga Dan gak perlu butuh waktu yang lama bikinnya Kalian bisa langsung aja simak video aku Untuk es yang berikutnya Ini aku menggunakan buah kelapa Yang udah diserut juga Atau bisa juga kalian potong-potong Dan juga air kelapanya Lalu aku juga menggunakan buah melon Yang udah diserut juga Lalu kita gunakan juga jeruk nipis Dan masih menggunakan biji selasi Untuk sirupnya aku menggunakan sirup yang rasa melon Masih dari marjan Yang terakhir tetap menggunakan es batu Terima kasih telah menonton Oke guys sekian dulu video dari aku 5 rekomendasi minuman segar yang simple Yang cocok untuk berbuka puasa Dan tentunya kayak yang aku bilang tadi Semua bahan-bahannya itu murah meriah Dan bikinnya juga gak ribet Bisa langsung kalian siapin bahan-bahannya Dan kalian siapin untuk buka puasa nanti Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol like-nya Dan juga share ke teman-teman kalian Please terus support channel aku Dengan klik tombol subscribe-nya Dan aktifin lonceng notifikasinya Satu lagi jangan lupa untuk follow instagram aku Yang ada di atas sini Kalau kalian mau sharing-sharing Atau mau request konten Kalian bisa langsung DM di instagram aku Nanti pasti aku bales satu-satu Oke guys aku pamit dulu Selamat menunaikan ibadah puasa Tetap semangat Tetap sehat Ketemu lagi di video aku selanjutnya Thank you Terima kasih